Karena rekanya dimangsa buaya, pria ini melukai tangannya sendiri dengan belati Biarkan darahnya mengalir dan menyatu dengan air sungai Pria itu ingin menggunakan aroma darah untuk memancing buaya mendekat Tak lama kemudian, buaya mencium aroma itu Ia berenang ke arah perahu Pria itu dengan cepat membidik dan menembakkan beberapa peluru ke arah buaya Seperti memakai armor, peluru itu tak mampu melukai buaya Buaya menabrakkan dirinya ke perahu Mencoba provokasi pria itu Pria itu menggunakan tombak ikan untuk menyerang buaya Kurang puas, pria tersebut naik ke atas punggung buaya Terus menggunakan tombak ikan untuk menusuk buaya Buaya tersebut menyeret pria itu ke tengah sungai Perlahan, tubuhnya mulai masuk ke dalam air Namun pria itu tetap tak mau melepaskannya Akhirnya, pria dan buaya tersebut tenggelam bersama Tak lama, muncul gelembung air berwarna merah Bagaimana nasib pria tersebut? Terima kasih Terima kasih